Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di video kali ini saya akan meng-unboxing memilih apa namanya ini black hole 10,5 grand buatan lokal anak bangsa lho dan bagi teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel ini saya doakan seperti biasa lho ya Oh sehat selalu mudah-mudahan dan dilancarkan riskinya panjang umur dan tidak kurang satu atau apapun nah seperti ini mimpisnya lho black hole nah ini dia black hole 10,5 grand 177 atau 4,5 mm lho kalibernya Oke dan ini ada apa namanya ini ya eh logo lho ya logo black hole-nya atau belakang lambangnya tulisan lah tulisan dekor Coba kita buka lho ya mimpisnya seperti apa cukup rapi lho ya kalau kita lihat dari kalengnya cukup rapi ini yang ini yang digadang-gadang adalah mimis yang mempunyai ini akurasi sangat mantap lho di kalangan mimis look Coba nanti kita tes akurasinya lho ya Nah kita buka lho ini dalamnya ada busanya ini untuk pemahan mimisnya supaya tidak rusak mungkin ya kita ambil satu lho mantap lho ya rapi lho ya Nah ini coba kita dekatkan di kamera lho Nah seperti ini lho mantap sangat rapi mulus sangat-sangat bagus ini lho sekelas produk lokal ini sangat mantap lho ya Coba nanti kita tes akurasinya lho eh di jarak 40 meter lho ya kemudian 70 meter lanjut ke 100 meter lho kita uji akurasinya apakah benar ini mimis slug terbaik lho Oke dan tonton terus lho ya sampai selesai nanti ada bonus 100 meter lho kita lihat akurasinya seperti apa Oke seperti itu lho ya Oke kita masukkan ke dalam magasin lho magasin saya memakai 20 round yang CNC cukup enak lho ya masuknya ke dalam magasin karena memang mimisnya ini sangat rapi di harga 150 ribuan lho ya isi 250 CS dan apa namanya berat 10,5 grand sangat rapi lho mintinya lho mantap masuknya dalam magasin pun enak lho ya oke kita isi penuh udah mudah-mudahan nanti Oh seperti yang di kadang-kadang orang lho ya ini mimis apa namanya bagus untuk akurasinya oke lho sambil nonton sambil nyeripit kopi lho hehehe seperti biasa lho ya nonton nyeripit kopi dan jangan lupa di subscribe lho ya kita uji akurasinya lho tonton terus nah sudah penuh mimisnya lho 20 isinya 20 lho ya nah seperti ini oke kita langsung ke TKP lho oke lho di sesi pertama kita coba bidik di daun pisang di daun pisang di jarak 35-40 meter lho kita tes skrubingnya seperti apa angin cukup lumayan kencang lho ya oke kita bidik oke bidikan pertama masuk lubang lho ya mantap kita coba lagi yang kedua tembakan kedua oke angin cukup pencang lho kita sabar oke masuk lagi lho kita coba lagi didikan yang ketiga bila dan apa yang kejadi besok masuk lagi lho mantap ketiga masih startup masuk masih konsisten lho gru pungunya sangat rapat sekali Kita coba yang keempat Oke yang keempat masih masuk juga lor Sedikit agak geser sedikit Cuman masih mantap Masih rapat masih nempel groupingnya lor Kita coba yang kelima Nanti kita lanjut ke Uji daya doblaknya lor ya Oh masih mantap lor Masih masuk Oke cukup lor ya Kita lanjut ke Pengujian daya rusaknya lor Di pohon mungkin ya Jarak 40an meter Oke saksikan terus lor Oke itu dia lor Disana lor Tadi targetnya yang kita bidik Groupingnya cukup rapat lah Untuk jarak 30an 5 meter Nah disana lor Itu daun yang agak Condong itu lor Coba kita jump sikit Nah Itu lor ya Disana itu lor Oke kita lanjut Tes daya doblaknya lor Di pohon nanti ya Bagaimana Impactnya Mimis look 10,5 grand ini Tonton terus Mantap Sekarang kita coba di pohon lor Kita lihat Impactnya seperti apa Ini banyak lubang lor Bekas lubang lor lor ya Entah ini kelakuan siapa ini Ada titik hitam disana lor Coba kita bidik Oke masuk lor ya Tapi ya kelihatan Coba kita Keser ke bawah lor Supaya kelihatan Bidikannya Oke Satu kali Masuk lor Mantap Kita coba lagi Dua kali Masuk lor Mantap Impactnya cukup bagus lor ya Dado beran cukup bagus Karena ini memang Mimis look Jadi Untuk Dado berannya Tidak ada Kederauan lagi lor Oke masuk lagi Ketiga kali lor ya Masuk terus Coba kita Yang keempat kalinya Nah itu kelihatan lor ya Impactnya Masuk lagi lor Mantap Luar biasa Mantap Lor ya Nah itu Kita coba lagi Yang kelima kali Masuk lagi lor Mantap ini Seluk Keluarga seluk terbaik Memang ini Kayaknya lor ya Memang akurasinya Tidak dilakukan Kayaknya ini Mantap 6 kali Masuk juga Kita coba Ket yang Ketujuh kali Oke Masih tetap masuk lor Konsisten lor ya Ketujuh kali Oke lor Tujuh kali shot Fix Masuk lubang lor Nanti kita lanjut Ke Tujuh meter Di sana Pohonnya lor Kita zoom Nah itu dia Empat puluh meter Kurang lebih lor Empat puluh Tujuh Langkah Kalau gak salah Tadi Coba nanti Kita lihat Impactnya lor ya Daya dobraknya Seperti apa Coba kita dekati lor Oke Nah dari sini Nimpaknya lor Di atas motor Oke kita Cek Ke Lokasi Lokasi Target tadi Sekelas Minis lokal Saya Puasin lor ya Impactnya Bagus Kemudian Akurasnya Juga bagus Cukup Mumpunilah Kalau untuk Sekelas hunting Ini Sangat-sangat Lebih dari cukup Lor ya Nah ini dia Dari pohonnya lor Nah kita Lihat lor Nah ini dia lor Nah ini Kecil sekali lor ya Rapat sekelin Sekuku Jari Klingking Masih Lebih kecil Lebih kecil Lagi lor ya Nah ini Luar biasa Lor ya Impactnya Sangat luar biasa Lor ya Dubrak Dubrakannya Itu mantap Nah Sudah yang di atas Tidak kelihatan Satu Bibikan Tadi masuk Tapi gak kelihatan Lor Oke Setelah ini Kita lanjut Di jarak 70 meter 70 meter 70 meter Kemudian kita lanjut lagi Ke 100 meter Wow Kita uji lor Mampu gak Mampu gak Nyumisnya Di jarak 100 meter Oke Saksikan terus Nah Disana tadi lor Nah itu Kelihatan motornya Lumayan jauh 40an meter Nah itu dia Nah itu dia Oke lor Kita coba tes Di jarak 75 meter Atau 80 meter Lor Memakai Slug Black hole Disana terlihat Ada lubang Satu Disana lor Kita main Satu dot Setengah lor Oke Kita coba Bidik Oke lor Di atasnya Sikit lor Goyang-goyang Tadi mantap Loh Bukannya lor Kita ulang lagi Oke Masuk lor Teman kedua Masuk Coba Tindakan ketiga Satu dot Setengah Oke Masuk lagi Tembakan keempat Masuk lagi Ruping rapat Agak kanan sih Tapi masih rapat lah Ini saya rasa Sebesar Apa ya Koin 500an mungkin Lebih kecil Kayaknya Oke Kembali Berapa tadi Kembali Kelima Oke Kita coba lagi Masuk lagi Lur Kita coba Yang ke enam Kali Mantap Ini bisnya Lur Cukup Konsisten Masuk lagi Lur Ketujuh Ketujuh Kali Masuk Terus Berbiasa Lur Produk lokal Tapi Bagusnya Ketolongan Lur Bagus Di sana Target Kita Tadi Lur Cukup Lumayan Jauh Sekitar 80 meter Mungkin Ya 70-80 meter Itu dia Kalau Dilihat dari Kamera HP Emang Gak Kecangkul Lur Gak Ngebur Mantaran Cukup Lumayan Jauh Kita Tembak Dari Dari Atas Motor Sini Ini Mimpisnya Tadi Black hole 10,5 Grand Luar Biasa Mantap Coba Kita Mendekat Ke Target Tadi Lumayan Jauh Karena Disini Cukup Aman Untuk Tes Akurasi Ini Di Pinggir Peladangan Lumayan Jauh Nah Itu dia Pokoknya Menjulang Tinggi Tapi Gak Begitu Kelihatan Waktu Cukup Cukup Sore Sekitar Jam 5 Ini Mungkin 17 Bias Bip Nah Ini Tadi Pohonnya Kalau Kita Zoom Dari Sana Tadi Pake HP Memang Tidak Kelihatan Loh ya Nah Itu Atas Sana Tadi Kita Pidik Dan Tadi Motor Kita Dari Tadi Kita Menembak Nah Itu Dia Oke Terima Terima kasih Sudah Menyaksikan Saya Rasa Ini Cukup Baik Loh ya Mimis Kalau Untuk Sekelas Mimis Lokal Memang Harganya Agak Lumayan Loh ya Antara Kalau Kita Lihat Dari Kerapian Mimis Memang Luar Biasa Sukup Rapi Saya Kalau Untuk Cera-cera 100 Meter Masih Mampu Oke Terima Kasih Loh ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bonus Satu Loh Jara 110 Langkah Loh Perkiraan Memang Sekitar 100 Meter Loh Ya Kita Main Empat Dot Coba Kita Bidik Bonus Ada Putih Putih Plastik Kecil 12 Kali Zom Loh Supaya Kelihatan Karena Jarak Memang Sangat Jauh Seratus An Meter Mantap Gila Mantap Masih Kena 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 Juga 100 Meter Mantap Mimis Satu Kali Lagi Bonus Nya Empat Dot Loh Mantap Loh Gila Ini Mimis Sudah Puas Mantap Mimis Oke Seperti Itu 100 Meter Terur Oke Mantap 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 Mantap